Para kandidat dan penonton serta hadirin, sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Para paslon, peraturan sesi ketiga sama dengan sesi kedua sebelumnya, yaitu akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing pasangan kandidat dalam waktu tertentu, kemudian jawaban-jawaban tersebut harus saling ditanggapi oleh pasangan kandidat lainnya. Jadi peraturannya sama, dan hadirin inilah sesi ketiga. Akan dimulai dari paslon ketiga. Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Program penertiban kawasan kumuh, normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan penanggulangan banjir di Jakarta, menghadapi kendala dari masyarakat yang tidak ingin digusur atau dipindahkan ke rumah susun. Saat ini fakta juga menunjukkan bahwa sebagian penduduk yang sudah dipindahkan ke rusun menunggak pembayaran sewa karena tidak punya pekerjaan tetap atau pendapatannya turun drastis. Pertanyaan harus dijawab dalam waktu dua menit. Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh serta banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan paslon penting dalam hal ini karena dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan akan dibangun 50 ribu unit rumah susun di Jakarta. Waktu diberikan kepada paslon ketiga. Minggu lalu saya datang ke Bukit Duri. Ikut dalam syukuran karena warga Bukit Duri menang di PT UN menghadapi Pemda DKI Jakarta. Apa yang terjadi di tempat itu? Ketidakadilan dilaksanakan. Ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kuat, tumpul. Tapi ketika berhadapan dengan rakyat, yang miskin, lemah, tajam. Prosedur dilanggar. Demi kepentingan, menggeser. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin. Yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal. Peremajaan kota, penataan ulang. Bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur. Rasa keadilan dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Di Ciliwung kemarin, seorang ibu datang. Pak Anies, ayah saya dilahirkan di titik ini. Di tanah ini, persis di sini. Mereka bukan orang yang datang ke Jakarta 5-10 tahun yang lalu. Kita semua belum sampai ke Jakarta. Orang tuanya sudah ada di tepi sungai itu. Dan dengan penuh kesombongan kita geser semua itu. Kami akan tegas, kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Tetapi, kami akan musyawarah. Pemindahan bila itu dilakukan, maka pemindahan itu dengan memperhatikan haknya, dengan memperhatikan penghidupannya. Dan sekali lagi, prioritas kita justru pada peremajaan. Ketika warga, ini bukan tempat pertama Jakarta. Berbagai tempat di dunia mengalami hal yang sama. Di tempat lain, urban renewal bisa dilaksanakan. Maka di Jakarta pun, urban renewal akan bisa kita laksanakan. Satu lagi yang tidak kalah penting. Di dalam mengelola ini, kita harus memperhatikan nasib. Bukan saja mereka yang dipindah. Tapi anak-anaknya dan fasilitas pendidikan setelah kesehatan untuk semuanya. Ya, waktu habis. Berikutnya adalah paslon pertama. Paslon pertama, harap dijawab dalam waktu 2 menit. Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh serta banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan diharapkan dari para paslon. Dengan tegas, saya mengatakan kami akan membangun menata Jakarta tanpa menggusur. Mengapa? Terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan. Urban poverty meningkat secara tajam. Mereka kehilangan segalanya. They lost everything. Kehilangan tempat tinggalnya. Kehilangan mata pencahariannya. Yang tadinya dia bekerja, mencari nafkah di sebuah habitat, berinteraksi dengan tetangga, dengan warga. Tiba-tiba tercabut puluhan kilometer. Tanpa diperhitungkan bagaimana nasib selanjutnya. Anak-anak mereka bagaimana. Saya bertemu langsung. Mereka sampai dengan hari ini masih menangis, masih sedih hatinya ketika digusur begitu saja tanpa ada kompensasi, tanpa ganti rugi dan tidak diperhatikan sama sekali. Untuk itu kami meyakinkan bahwa korban gusuran yang hari ini masih trauma terutama lansia, ibu-ibu dan anak-anak mereka. Mereka stres semuanya. Itulah perlu kita perhatikan pertama-tama. Kita yakinkan mereka mendapatkan perhatian kesehatan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kami meyakini banyak cara lain untuk bisa menata Jakarta, mempercantik kotanya, tetapi dengan tidak melukai hati warganya. Ini penting, ini komitmen dan ini adalah paradigma yang akan kami bangun dalam membangun Jakarta ke depan. Dengan demikian kita berharap bahwa Jakarta benar-benar tumbuh sebagai kota yang manusiawi. Ingat gedung-gedung beton-beton ini hanyalah benda mati. Jakarta rohnya adalah manusia dan warganya. Sistem ruang kehidupan merupakan tempat interaksi antara manusia, lingkungan dan semua sarana-prasarana yang tersedia di dalamnya. Dengan demikian jangan hanya kita membangun badannya, tetapi bangunlah jiwa kota ini. Jakarta, untuk Indonesia, kita bisa kalau kita bersatu, kreatif dan juga dengan akal nurani dan hati nurani yang baik. Insya Allah. Saya langsung melanjutkan kepada paslon kedua. Saya lanjutkan kepada paslon kedua untuk dijawab dalam waktu 2 menit. Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh serta banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan dalam hal ini penting untuk ditunjukkan. Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang kami tunggu. Supaya ada penjelasan secara lengkap tentang kebijakan ini. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Dimana warganya tidak boleh tinggal di bantaran-bantaran sungai. Tidak boleh di kolong-kolong jembatan yang setiap saat dia kebanjiran. Mereka melahirkan generasi. Sungguh tidak manusiawi. Sebagai ibu kota negara, kita membiarkan saudara-saudara kita berpuluh-puluh tahun tinggal di bantaran-bantaran sungai seperti itu. Kolong-kolong jembatan. Maka kami berkomitmen untuk menyediakan rusun yang layak huni. Ukuran 36 meter persegi. Ada dua kamar, ada pipa gas. Bukan hanya itu saja. Kita juga mensubsidi kehidupannya. Pendidikannya kita tanggung. Kesehatannya kita tanggung. Transportasi kita tanggung. Biaya hidupnya kita betul-betul tanggung. Subsidi untuk bahan kebutuhan pokok. Dengan cara seperti itulah masyarakat Jakarta manusiawi. Kita tidak heran kalau indeks pembangunan manusia di Jakarta paling tinggi se-Indonesia. Kita juga tidak heran kalau kemiskinan di Jakarta adalah 3,75 terendah se-Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini harus kita ambil. Di samping kita akan menormalisasi sungai dan banjir sudah berkurang. Di samping itu kita memberikan aspek lehal pada mereka-mereka yang tidak lehal menepati di bantaran sungai untuk pindah di rusun. Kehidupannya kami jamin. Kehidupan ekonomi yang kita jamin dan kehidupan generasi menerusnya kita akan jamin. Oleh karena itu di rusun-rusun kita ada masjid di sana. Ada tempat bermain supaya mereka tumbuh dengan baik. Terima kasih. Kini saya buka ruang untuk para kandidat menanggapi jawaban dari kandidat lain atas pertanyaan di sesi ini. Sekali lagi saya garis bawahi Anda boleh melakukan kritik ataupun argumen atau menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding paslon lainnya. Waktunya adalah satu setengah menit. Kita mulai dari paslon pertama menanggapi paslon dua dan tiga. Kita mulai dari paslon pertama. Silahkan. Terima kasih. 300 ribu rumah dibutuhkan di Jakarta. Seribu hektare itulah wilayah kumuh. Kami bergerilya 267 kelurahan 44 kecamatan. Ketika kami juga ke rumah susun mereka mengatakan kenapa kami yang sudah begitu lama tapi kenapa kami harus menyewa, menyewa, menyewa dan menyewa. Kemudian ketika mereka tidak bisa bayar, mereka diusir. Sudah pindah dari rumah dan akar budayanya. Dia juga harus terusir dari rusunawanya. On-site upgrading adalah menata kota Jakarta tanpa harus mengusur. Komitmen keberkendahan pemerintah di KIS Jakarta. Ini yang harus kita menaik. Ini semuanya dalam arti kita bekerja dengan hati. Bagaimana perasaan kita ketika kita menjadi mereka. 30 tahun berada di lahan itu. Kenapa kita tidak berkomitmen. Kenapa pula kita harus terus-menerus. Membuat mereka menjadi luka hatinya. Membangun Jakarta tidak harus menyakiti hati masyarakat. Dan kita punya hati untuk penjelakan mereka. Saya lanjutkan tanggapan paslon 2. Silahkan menanggapi apa yang disampaikan paslon 1 dan paslon 3 tadi. Saya harus jelaskan. Kadang-kadang kami ini memang suka ketawa juga. Seolah-olah kami ini gak suka orang miskin. Benci orang miskin. Tadi pasangan nomor 1 mengatakan mau kasih 400 ribu per bulan. Itu terlalu kecil Bapak. Karena kami berikan enak SMA saja 600 ribu. Jadi kalau orang yang miskin punya 3 anak yang SMA 1,8 juta tiap bulan dia dapat. Kalau anaknya bisa masuk perukuran tinggi negeri dapat 18 juta setahun. Hanya tidak uang kontan. Dia harus pakai kartu gesek. Untuk apa? Supaya kami monitor pakai uangnya hanya khusus untuk mereka. Lalu mereka juga berhak beli daging sapi hanya 35 ribu per kilo. Per bulan ayam hanya 10 ribu. Supaya gizinya baik. Ngaik pes gak bayar. Kesehatan gak bayar. Itu yang kami namakan mendidik. Saya juga bingung. Kiri kanan saya itu bilang orang tinggal di dalam sungai kok. Daerah-daerah di sungai kok. Walaupun puluhan tahun ya salah. Sebagai orang tua ya tidak menghukum mereka. Kita pindahkan tempat yang lebih layak. Bagaimana sungai mau dinormalisasi kalau tidak pindahkan rumah kumu. Saya kira jauh lebih tidak manusiawi. Mengajari rakyat yang sudah salah. Untuk membenarkan dia hanya demi untuk memenangkan sebuah pirkada. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Makanya saya harap. Kita harus betul-betul mendidik dalam membantu. Itulah yang kami akan lakukan. Terima kasih. Sekarang saya berikan waktu untuk paslon ketiga. Silahkan menanggapi apa yang disampaikan paslon satu dan dua. Waktunya adalah satu setengah menit. Silahkan. Ijinkan saya mengingatkan bahwa lima tahun yang lalu pernah ada janji. Dan janji itu mengatakan akan dibangun kampung deret di pinggir-pinggir sungai. Di mana janji itu? Di mana kontrak politik itu? Kontrak politik itu di tanda tangan nih. Saya datang ke tempat yang sama. Mereka sodorkan. Pak ini kontrak politik di tanda tangan lima tahun yang lalu. Saya katakan kami akan laksanakan janji yang tidak ditunaikan di periode ini. Tegas kami akan laksanakan. Yang kedua. Ketika kita berbicara tentang mengelola warga di tepi sungai misalnya. Jakarta bukan kota pertama. Kali Codek di Jogja ada contohnya. Di Malang ada contohnya. Di mana warga diajak berdialog. Warga diajak berdiskusi. Dilakukan peremajaan secara bertahap. Saya punya banyak teman yang tinggal di tepi Kali Codek ketika saya sekolah dulu. Saya datang lagi ke sana beberapa waktu yang lalu. Mereka semua sudah tumbuh tinggal tempat jauh dari pinggir sungai. Mengapa? Karena diberi kesempatan akses pendidikan berkualitas. Dikasih kesempatan lapangan pekerjaan. Karena itu saya katakan. Mengomong-komentar di apa yang disampaikan oleh pasla nomor satu. Memberi sesuatu itu baik. Itu baik. Tapi yang tidak kalah penting. Memberikan harga diri. Percaya diri. Bahwa mereka sejahtera. Bukan karena cash transfer. Tapi karena mereka bisa berusaha mandiri. Lewat lapangan pekerjaan. Itu jawaban kita. Terima kasih. Masih ada sisa waktu sebenarnya. Tetapi sudah selesai jawaban yang diberikan oleh paslon ketiga. Jawaban dari Pak Anis tadi menutup sesi kita. Sesi berikutnya akan lebih menarik. Karena jawaban pertanyaan dan jawaban itu masing-masing akan diajukan oleh pasangan calon. Tetaplah bersama kami di debat Perdana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tetaplah bersama-tetaplah 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 bersama-tetaplah